Beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas juga tentang industri tekstil Indonesia yang ini kalah saing juga dengan negara-negara luar. Bahkan banyaknya produk impor dari luar pun juga sebenarnya cukup menekan industri dari dalam negeri ini. Seperti apa Pak Santoso Anda melihatnya? Sebenarnya kita bagi dua, pertama adalah international dan domestic. Untuk dari segi trade sendiri, itu untuk international kita memang cukup menghadapi tantangan. Artinya begini, perubahan customer behavior dari yang biasa menjadi digital mindset dan sebagainya itu juga akan bertambah ke kita. Namun kita tetap fight dan kita bisa jeli melihat perubahan itu sehingga kita masih bisa mengakomodir atau charter daripada pasar itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai domestic. Di domestic kita ada produk yang memang untuk domestic seperti di retail apparel dengan merek Jack Nicklaus. Kita licensing dari Amerika. Yang kedua adalah lokal produk kita dengan merek Jobs. Seperti yang saya pakai ini, ini adalah produk dari kita sendiri. Kalau kita lihat bahwa ini suit ini, kita salah satu yang terbaik lah untuk di tanah air. Kalau dari domestic sendiri, pasarnya sendiri seperti apa Pak di 2019 ini? Sebenarnya pasar cukup tumbuh di 2019. Memang persaingan yang cukup banyak sehingga terjadi juga pergeseran dari midi kelas ini. Terutama adalah dari millennial di mana mereka gemar melakukan kegiatan yang bersifat digital, instan. Sehingga kita harus bisa melihat perubahan itu dan bisa memberikan ruang gerak buat mereka untuk berapresiasi, berinteraksi terhadap produk kita atau produk-produk domestik lainnya. Menjawab tantangan dari digital itu sendiri seperti apa? Tris menghadapinya sebagai salah satu perusahaan juga yang bergerak di industri teksir. Anda tadi juga menyebut bahwa memang ada perubahan behavior dari yang mungkin belanja ke toko jadi harus melalui online. Menjawab tantangan ini seperti apa-apa yang dilakukan oleh Trisula juga Pak? Ya, salah satunya adalah kita harus terdik. Kenapa? Karena begini, di marketplace sudah banyak infrastruktur digital seperti Gojek, Tokopedia, Salora, Lazada, Bukalapak. Kemudian Shopee, kita semua memanfaatkan itu. Salah satunya juga Trisula. Kita dengan produk Jack, Niklaus, kemudian juga Job, juga memanfaatkan itu. Kita juga punya on-store sendiri di marketplace seperti itu. Namun demikian, kita juga yakin bahwa di samping itu, itu adalah produk kami, bukan produk mereka. Sehingga kita sendiri harus lebih aktif, USB kita apa, uniqueness kita di mana, sehingga itulah yang harus kita jalankan. Sehingga kita sendiri juga punya, apa namanya, digital platform kita juga ada. Sehingga kita selain mengandalkan dari marketplace, kita juga ada dari, kita punya on digital store. Kalau dilihat dari target pendapatan kemudian laba di sepanjang tahun 2019 atau di kuartal 1 2019 ini, seperti apa Pak, view yang bisa ditargetkan begitu ya untuk di semester 2 2019 ini? Apakah masih on track? Terus kemudian apakah semester 2 ini lebih penuh tantangan lagi jika dibandingkan dengan semester 1? Atau seperti apa Pak Santoso? Jadi, tandangannya masih cukup berat. Namun kita punya dasar keyakinan bahwa di semester 2 ini kita akan berusaha lebih bagus. Sehingga target kita di akhir tahun adalah Rp950 miliar bisa tercapai. Kalau Rp950 miliar itu tercapai, itu artinya kita akan tumbuh sekitar 10%. Kemudian bottom line-nya pun juga kita akan tumbuh mungkin sekitar 15%. Terima kasih.